Pemirsa sungguh malang, bayi berusia 2 bulan di Lampung tak berhenti menangis menang sakit akibat penyumbatan usus hingga perutnya membengkak. Keterbatasan biaya membuat sang bayi hanya dirawat seadanya di rumah di kawasan Pekon Ngarib, Kecamatan Wonosobo, Kopaten Tangkamus. Bayi Sultan Mahbibullah hanya bisa terbaling lemah dan menangis menahan sakit. Putra ketiga pasangan Rosali dan Armana, kondisinya kian memperhatinkan setelah didiagnosis adanya penyumbatan pada usus yang menyebabkan buang air besar terganggu, sehingga perut pun semakin membesar. Keterbatasan ekonomi serta tidak memiliki BPJS, membuat bayi Sultan yang masih berusia 2 bulan hanya dirawat seadanya di rumah di kawasan Pekon Ngarib, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tangkamus, Lampung. Biaya operasi yang besar pun membuat orang tua pasrah dan menunggu proses pembuatan kartu BPJS cepat selesai agar sang buah hati tercintanya bisa segera dirawat intensif di rumah sakit. Pernyata nggak ada pengobatan lanjutan. Suruh bikin BPJS sambil menunggu ini dirawat. Terus udah lama di rumah sakit, nanti kalau udah jadi BPJS-nya kesini lagi. Orang tua Sultan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani pun tidak memiliki penghasilan tetap untuk menopang biaya kebutuhan hidup. Keluarga berharap adanya uluran tangan serta peran dari pemerintah daerah agar bisa membantu pengobatan sang anak. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, AINews melaporkan.